Intro Tidak di setiap desa, di pedalaman terdapat sekolah dasar. Kadang hanya ada satu sekolah dasar dalam satu distrik. Para siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa merasakan bangku sekolah. Bahkan banyak sekolah yang tidak memiliki jumlah guru yang memadai. Seperti yang terjadi di Dusun, Kedung Udal, Kecamatan Kedung Jati, Jawa Tengah. Anak-anak harus berjalan selama berjam-jam melintasi jalanan dan bukit yang jauh untuk sampai ke sekolah mereka. Tangan pengharapan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas guru di pedalaman melalui program sponsorship guru pedalaman. Tangan pengharapan telah mengirimkan guru berkualitas di pedalaman. Salah satu guru tangan pengharapan adalah Wulan Nat. Wanita kelahiran Kupang, NTT ini, mengajar di PAUD dan FLC Tangan Pengharapan Kedung Udal, Padas, Jawa Tengah. Sama seperti kondisi wilayah pedalaman pada umumnya, akses ke Dusun ini sangat sulit. Saya sering berjalan kaki menuju ke sini. Hal ini karena sulitnya kendaraan yang masuk ke Kedung Udal. Kondisi yang berada di bawah lembah membuat Dusun ini tidak memiliki satupun fasilitas, baik pendidikan maupun kesehatan. Hati saya tersentuh ketika melihat banyak anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tidak hanya itu, kemampuan dalam berbahasa Indonesia pun masih sangat minim. Saya sempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun, lama-kelamaan saya bisa berkomunikasi. Seperti Barter, mereka mengajari saya bahasa Jawa dan saya mengajari mereka bahasa Indonesia. Itu sangat membantu saya untuk bisa berkomunikasi dan juga mengajari BIDI. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung dan mensupport program sponsorship Guru Pedalaman demi peningkatan mutu guru untuk anak-anak di pedalaman Jawa Tengah. Live a better life.